Sampora Sundulur, ketemu lagi Pak Tepangnya di channelnya Kanggu Gu Sekali ini si Reni kena musibah lagi Jadi, kelihatan gak ya? Alah, udah jadi kopi susu guys Si Olinya kopi susu guys Jadi, kemarin pulang dari Bekasi ke Bandung Dengan bawaannya gila-gilaan, kenceng-kencengan gitu Karena lagi enak-enaknya tuh Ternyata, sealnya ini kayaknya udah gak kuat Nah, jadi si airnya diatur masuk ke mesin guys Udah jadi kopi susu Kita lihat di sini nih Warnanya apa guys? Aduh, lihat Aduh, udah bodas Sudah putih, jadi susu guys Aduh, jadi kerusakannya sih yang pasti di sini ya Mechanical Seal Water Pump Saya udah beli Nah, Ori sih katanya Tapi packagingnya gini banget ya Ori katanya ada lemnya nih Mana ya, kelihatan tuh ini Nah, lemnya aja nah Ada lemnya guys Ya sudah lah, mau gimana lagi Namanya musibah siapa yang tau kan? Jadi kita bongkar dulu bagian kanan Bongkar Oli turun Nanti kita kuras Tapi kurasnya saya pakai solar Gak pakai oli Jadi pakai solar 2 liter Kuras sekali Terus kuras sekali lagi Jadi kurasnya 2 kali Terakhir pakai oli Udah gitu doang sih Yuk kita bongkar dulu Bismillahirrahmanirrahim Gas Oke, udah dibongkar Alhamdulillah sih dalaman mesinnya Gak terlalu banyak Campuran air sama oli ya Tapi itu kita kuras pakai solar Lihat nih Kopi susu anjay Oke Nih Udah kita bongkar si bagian koplingnya Ini udah dibuka ya Tadi ada gear dan lain-lainnya Kita bongkar ini ada bearing Aduh Kita bongkar bearingnya juga Terus sama nate Bongkar dari depannya dulu ya Nah Udah dibongkar guys Jadi Yang rusak tuh ininya ya Nah Yang rusak tuh silin ini Udah jelek Bosku Nah Lumayan masih lumayan lah Baling-balingnya mah masih lumayan Gak usah diganti yang baru berarti Kita colok ini dulu nih lubang ini Kayaknya dimampetin ini Makanya gak kelihatan Bacor ke dawar Kita rojok dulu Udah ketahuan ya Yang rusak tuh silin ini nih Mechanical sil Waternya Kita bongkar dulu ya Bearing Kita buka bearing aja lah Buka bearing Buka semua Biar enak bosku Oke bosku Udah kebongkar Udah dibersihin Yang pelas Bersihin Tinggal pasang Ini yang bekasnya Ini yang disini ya Ini yang disini bekas disini nih Udah jelek banget bosku Edans Terus goreng pisannya Buang Ini yang baru Nah ini yang buat di luar ya Ya yang disini nih Nah Tinggal pasang aja Terus ini yang silini Yang didalem nih Yang dibelakang Bearing bosku Belakang bearing ini Oke bosku Sudah kepasang nih Si silna Jadi pake trik Mungkul lah pake trik guys Nenggul lah pake trik Jadi Pake bekas bearing Bearingnya sama Ukurannya sama Kayak bearing Gimana nih Lah harnet ya Lah Kamu Nah Si Sama ukurannya Sama bearing ini Sama pisang Jadi enaknya nenggul ngete ya Bearingnya sama bearing ini nih Sama pisang Nah ukurannya sama Jadi nenggul ngete 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 guys Tuh Jadi rata Gitu bosku Nah sekalian kemarin kan silnya pake yang bekas Ini sil olinya pake yang bekas Sekarang kati yang baru aja lah Kemarin muli di ngadadak guys Muli ngadadak Hehehe Oke kita lanjut dulu ya Pasang dulu Cush Oke bosku Udah kepasang Si Alah Si Water pumpnya Shield water pumpnya Udah kepasang dah semua Ini Pastiin kalian Bisa gerak ya Gak terlalu seret lah Gitu kan Jadi pasang semua Jangan lupa speednya Nanti lepas Bahaya guys Hehehe Oke Udah kepasang Kita langsung pasang di motornya Oke Cap just Bismillahirrahmanirrahim Oke bosku Si bloknya udah kepasang Cuman belum pasang kips dan lainnya Kupling juga belum pasang Air ada terudang isi Jadi saya tuh Kurasnya mau pake Solar Jadi gak pake oli Kuras lagi Pake oli jelek Enggak Saya biasanya pake kuras pake Solar Jadi kita masukin solar Nyalain sekitar Ya kurang lebih 5 menit lah ya Karena ini bukan motor mempatak Cukuplah 5 menit Kuras Buang Udah Udah Kita isiin oli yang baru Nah gitu Sekarang kita isiin dulu solarnya Oke Pas gue Cus Saya isi solarnya biasanya sih ya Sekitar 1 liter am lah Plus minusnya gitu Ini solar ya bukan oli ya Hehehe Bismillahirrahmanirrahim Oke Bosku Udah Solarnya udah masuk Kita cobain nyalain ya Jadi Ntar lah Kita coba nyalain ya Semoga bisa langsung nyalain nih Hehehe Soalnya udah Berapa lama ya Nggak dinyalain nih Nah Bosku Nyalain Lihat ya Lihat para gejolak Hehehe Kita tunggu sekitar 5 menitan lah Dan 6 menit kita uang Yang Ya untungnya gitu Si Reni itu Nggak parah Kecampur oli Kecampur air sama olinya Kalau Yang parah itu Si oli yang Udah kecampur itu Kayak bener-bener kayak Susu kental manis gitu Putih semua gitu Kalau yang saya nggak terlalu parah lah gitu Masih Ya jadi kecoklatan Agak kayak kopi susu lah gitu Nanti kita lihat Diliatin lah fotonya Ya belum parah gitu Oke kita tunggu 5 menit Udah 5 menit kita Keluarin solarnya Kita ganti oli yang baru Cush Nah Oke Bosku Ini udah 5 menit nih Kita tinggal matiin Nah ini nih oli yang saya Jadi belum Belum kayak putih banget Kayak susu kental gitu Masih kayak kopi susu lah Sekarang kita turunin Si solarnya Gimana lihat solarnya Apakah Kotor banget Banyak airnya Atau olinya Kita lihat Kalau saya rasa sih Nggak akan terlalu banyak kotor Oke kita turunin dulu Si solarnya Tapi Jangan langsung diterunin ya Biar dia ngumpul dulu Di Area bawah Baru kita turunin Oke Bosku Udah diturunin nih Si solarnya Ternyata hitam Ya bekas oli lah Untungnya nggak ada yang putih-putih Berarti Ya Alhamdulillah Berarti nggak terlalu kotor Di dalam area Kirasio Dan lain-lainnya gitu kan Tadi ketika Disirkulasi pake oli Atau dikuras pake Eh kuras pake oli lagi Dikuras pake solar Itu kita nggak perlu Gas-gas ya Jangan dipetet-petet lah Kita cukup Nyalain Sirkulasi dia Ya 5 menitan tadi tuh Kita langsung turunin Udah beres Ternyata hasilnya Si solarnya nggak putih Nggak ada yang putih-putih gitu kan Nanti udah bersih Ya kita anggap bersih lah ya gitu Sekarang kita Masukin oli Beres-beres Super keep Dan lain-lainnya gitu kan Kopling belum dipasang Berarti tuh kita cobain jalan nanti Kita jalan beberapa Jauh lah ya gitu kan Nanti kita lihat cek Di ininya ada Masih ada putih-putihnya Atau nggak dia bocor Masih ada rembas atau nggak Oh iya ini ada Ada yang perlu diperhatiin juga ya Ini disini nih Keliatan nggak ya Ini ada lubang nih Ini kalau bisa Mana itu ketempolin Kameranya Nah ini dia guys Nah lubang ini nih Harus aktif ya Kita Kayak kemarin saya ini mampet Karena banyak tanahnya Kalau bisa diaktifin lagi nih Karena tanda Kalau misalkan ada keluar oli Ada keluar air radiator Itu berarti Si lininya ada yang bermasalah Itu tanda-tandanya sih Itu paling baik ini Paling enak lah gitu Kalau ini jalan Udah Kalau ada bocor Ketawa langsung gitu Silnya yang mana yang rusak Enak gitu Nggak usah Kayak kemarin yang saya Tiba-tiba olinya kecampur air gitu Indikasi kalau ini Udah ada silnya bocor ya Disini ngeliatnya Di lubang yang tadi Ada keluar oli atau keluar air Oke bosku Kita masukin olinya Udah masukin olinya Beres Kita coba jalan Ya Beberapa jauh lah ya Jalan nya Gak usah jauh-jauh Karena kita lagi PPKN ya PPKN Oke bosku Tinggal tunggu Jalan nya dulu Gak usah yuk Perangin Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah selamat menikmati kemarin udah jadi susu aja olinya guys kalau kamu netral aduh alhamdulillah oke barusan udah saya cobain berapa kilometer lumayan nih keliatan lah ya si olinya masih tetap merah gak kecampur lagi dengan air alhamdulillah berarti kemarin udah beres ini banti sil water pump dan lain-lainnya aman bosku cuma sedikit tipsnya ketika pemasangan sil apa namanya itu sil water pumpnya itu pakai bekas bearing kalau saya jangan dipukul langsung ya nanti ceramiknya pecah gitu kan jadi lebih baik pakai yang pas gitu kan di lingkarannya biar gak terjadi apa-apa aman gitu kan kalau saya tipsnya pakai bekas bearing water pumpnya untungnya saya punya bekasnya jadi langsung pasang enak oke mungkin segitu dulu video tentang yang tadi eh yang tadi yang kemarin kita si airnya ini masuk ke area mesinnya guys oke mungkin segitu dulu dari Kang Gugum salam satu asap satu asap dua ruda salam sunda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati